Intro Di mana-mana, mungkin sudah diajarin bagaimana caranya mendatangkan banyak pelanggan Bagaimana cara promosi yang hebat-hebat dan bisa membuat pelanggan sampai ngantri-ngantri Tapi rasanya kok belum ada ya tutorial tentang cara mengusir pelanggan Apalagi cara mengusir pelanggan yang ampuh, panjur, dan paten Apakah teknik ini berguna? Tentu saja berguna Karena sudah terbukti dipakai oleh Disney, Ritz Carlton, Alphamart, dan juga yang lain-lain Nah, bagaimana ceritanya? Kok sampai perusahaan-perusahaan besar ini juga memakai jurus pengusir pelanggan? Apa manfaatnya untuk mereka? Ayo kita tonton ya sampai habis Intro Eh, senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald disini Bagaimana kabar Anda? Nah, banyak orang menyangka bahwa pelanggan itu adalah raja Kalau pelanggan itu raja, maka apapun yang dia mau harus kita kerjakan Bener kan? Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa The customer is always right Yang artinya pelanggan itu selalu benar Kalau sampai pelanggan itu salah, kembali lagi ke poin di atas Pelanggan itu selalu benar Nah, kalau pelanggan itu selalu benar Siapa yang selalu salah? Masa kita sebagai penyedia jasa yang selalu salah? Gak enak kan? Nah, saya lebih setuju kalau misalnya istilah yang tadi itu Yang pelanggan selalu benar itu, itu dipakai sekitar 100 tahun yang lalu lah Penjajah itu yang selalu benar Yang salah siapa? Ya, masyarakat kita Makanya dulu kita tuh dirampok, dipaksa kerja, ditembakin saya enaknya Nah, tapi mari kita kembali dulu ke topik, oke? Saya tidak setuju bahwa pelanggan itu selalu benar Satu orang pebisnis hebat dari Amerika Yang mempopularkan produksi mobil secara massal Yaitu Henry Ford Dia berkata Kalau saya coba tanya ke pelanggan Anda maunya apa? Pasti mereka menjawab Udah, tapi yang lari lebih kenceng Steve Jobs Yang membuat gebrakan besar di HP modern Yang juga kita pakai sampai sampai sekarang gitu ya Itu juga mengatakan hal yang kurang lebih sama Di tahun 1982 Saat Apple Company waktu itu lagi retweet sama karyawannya Terus salah satu orang karyawan di divisi Mac ngomong kayak gini Kita harus melakukan riset pasar Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan Steve Jobs selalu menjawab tegas Nggak usah Karena pelanggan nggak pernah tahu apa yang mereka inginkan Sampai kita tunjukkan sama mereka Ah, ini loh yang Anda mau loh Walt Disney Sebagai pencipta Mickey Mouse Donald Bebek Yang lain-lain gitu ya Juga berpendapat hal yang sama Bukan hanya dia menerbikin film kartun Tapi dia membuat film kartun Dengan suara yang pertama di dunia Sesuatu yang bahkan Nggak pernah diminta sama masyarakat Tapi ternyata hasilnya luar biasa Karya-karya beliau itu Sampai mendapatkan pil Hampir setiap tahun Luar biasa kan prestasinya Nah, balik ke topik Jadi tiga orang pebisnis hebat Henry Ford Steve Jobs Walt Disney Mengatakan bahwa pelanggan Bukan hanya tidak selalu benar Tapi pelanggan itu bahkan sebenarnya tidak tahu Apa yang mereka inginkan Nah, bahkan kalau saya boleh lebih sadis lagi nih ya Pelanggan itu tidak selalu menyenangkan Ada pelanggan yang mau untung sendiri Ada yang kasar Melecehkan Melecehkan Merusak Mencuri Berbohong Bahkan Bahkan kalaupun mungkin mereka nggak melakukan hal-hal di atas Pelanggan itu punya serangkain hal-hal aneh yang Bisa mereka lakukan Yang buat kita itu nggak enak Nih, sebagai contohnya ya Waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Jayapura Ada pelatihan di sana Saya kaget ngeliat aturan hotel di sana Dilarang meludah di dalam kamar Saya bingung kan Siapa coba yang meludah di kamar sendiri Di mana-mana Nggak ada kooperaturan seperti itu Tapi di Papua ada Nah, ternyata Di Papua Di sana ada banyak pelanggan yang suka makan buah pinang Lalu abis mereka makan Mereka ludahkan pinangnya ke lantai sembarangan Tentu saja Budaya ini Nggak gampang diterima gitu ya Bagi penghuni hotel yang lain Di Disneyland Mereka sampai mempunyai beberapa istilah Untuk pelanggan-pelanggan yang unik-unik Anda mungkin menyangka gitu ya Bahwa kejahatan di Disneyland itu Apa sih? Paling-paling ya Mungkin nyuri lah di toko mereka gitu ya Tapi di Disneyland itu ternyata ada beberapa kasus aneh-aneh Kasusnya unik-unik Misalnya nih Ada orang yang mencoba memanjat Atraksi Atau gedung yang tidak boleh dipanjat ya Terus dipanjatin sama mereka Ada mungkin yang bersikap kasar Sama pelanggan lain Ngajak berantem gitu ya Nah, Disneyland itu mempunyai beberapa kebijakan yang menarik Untuk hal-hal yang ini Disneyland Dengan cerdas mempunyai serangkaian istilah Supaya mereka lebih gampang Dan bisa lebih elegan untuk mengatasinya Contohnya nih Pelanggan yang kasar Itu dikasih istilah Treasure guest Nah, jadi kalau misalnya sampai kita ke sana gitu ya Terus ada yang menyebut kita treasure guest gitu Jangan bangga dulu gitu ya Nah, kalau ada pelanggan yang mabuk Dan mohon maaf muntah di atraksi mereka gitu ya Mungkin kekenyangan ya Itu dikasih nama protein spill Nah, yang paling unik itu Ada aja pelanggan yang mau menyebarkan abu dari orang yang sudah meninggal Mungkin karena Disneyland itu adalah tempat yang sentimental Bagi mereka berdua gitu ya Mungkin saat mendiangnya masih hidup ya Jadi, di tempat bawah Disneyland ada tempat yang tempat untuk menyebarkan abu Tapi, ini kan jelas mengganggu pelanggan lain Maka istilah untuk kejadian ini adalah White Powder Alert Anda tahu nggak? Setiap tahun Ada aja orang yang menyebarkan abu ini Nah, coba kita sekarang pergi ke tempat lain ya Coba kita berkunjung ke Ritz Carlton Sebagai salah satu brand legendaris yang mempunyai service level yang luar biasa Ritz Carlton itu punya slogan We are ladies and gentlemen Serving ladies and gentlemen Ini kalau terjemahan bebas merdekanya ini ya Kami adalah orang-orang yang beradab Yang melayani orang-orang yang juga beradab Nah, bagi pelanggan Ritz Carlton yang mempunyai sikap yang kurang beradab gitu ya Maka mereka dengan sangat beradab Akan memberikan alternatif Silahkan ke hotel lain bapak atau ibu gitu ya Bahkan mereka akan mengantarkan ke hotel lain Ya Dengan penuh adab tentu saja Oke Nah Kalau misalnya kita coba balik sebentar nih Kita balik ke Indonesia Baru beberapa waktu yang lalu kita melihat Ada berita tentang kasus karyawan Alfamart Yang dituntut oleh seorang ibu yang mencuri coklat Nah, Anda tahu nggak kisahnya? Kalau Anda nggak tahu, kira-kira lebih begini kisah singkatnya Ada seorang ibu-ibu masuk ke Alfamart Dia mencuri tiga buah coklat dan dua buah sampo Oke Kejadian ini ternyata diketahui oleh pegawai Alfamart Yang dikejar sampai Yang karyawan itu mengejar ibu-ibu ini sampai ke mobil Nah Tapi ternyata kejadiannya nggak cuma berhenti sampai di situ Si ibu ternyata merasa dipermalukan Karena kejadian itu di videoin Terus disebarkan Maka si ibu ini menuntut dengan undang-undang ITE Karyawan Alfamart yang dituntut ini Langsung tertunduk sayu, langsung minta maaf Nah, sontak netizen Indonesia langsung ngamuk dong Ngamuk berjemaah Kok yang nyuri bisa lebih semena-mena terhadap karyawan toko gitu Kan pihak dia yang salah Tapi sebenarnya disini jelas ada pihak yang salah juga dari pihak Alfamart Bener juga gitu ya Tapi saya bersyukur gitu ya Sudah terjadi perdamaian di antara mereka Nah Lewat beberapa contoh di atas Jelas ada beberapa jenis pelanggan yang sebenarnya kita nggak suka Ada lagi nih Jenis pelanggan yang seolah-olah menguntungkan Tapi sebenarnya merugikan Yaitu pelanggan yang suka berhutang Pertama nggak? Misalnya gini Saat barang kloter pertama kita kirim ya Dia jual dulu barangnya ini Tapi dia belum bayar nih Nanti saat kita kirimkan lagi barang kloter yang kedua Nah, dia baru membayar barang yang kloter yang pertama Oke? Nah, nanti saat barang kloter ketiga kita kirim Dia baru membayar barang yang kloter kedua yang tadi Benar begitu aja seterusnya Sehingga kita sebagai pengusaha Kita yang harus membiayai barang sebanyak satu kloter Atau mungkin beberapa kloter gitu ya Kalau misalnya pelanggannya banyak dan ngutang semua Nah, tentu saja kalau kayak gini Keuntungan kita tuh jadi terbenam ke dalam kloter-kloter yang belum terbayar itu Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi pelanggan-pelanggan Atau sifat-sifat dari pelanggan yang kita tidak inginkan ini? Kalau misalnya kita usir gitu ya Kita suka takut nanti kita kehilangan bisnis yang sudah berjalan Karena seringkali nih ya Pembeli yang suka hutang ini Justru adalah pembawa omset paling besar Nah, kalau sudah begini kan gawat Si pembawa omset terbesar justru adalah pembuat masalah paling besar Dan itu sudah salah kuadrat Karena harusnya pembawa omset terbesar Anda Adalah berkah terbesar untuk Anda Benar gak? Nah, untuk menangani masalah yang sudah salah kuadrat ini Coba pelan-pelan si tukang hutang ini Kita ubah kiblatnya menjadi tukang lunas Nah, misalnya gini Kalau misalnya dia mau tetap hutang Gak apa-apa, boleh Tapi mulai dari sekarang Kalau hutang ada dendanya Kalau dia bayar lebih cepat Justru ada diskonnya, ada hadiahnya Jadi ini kan win-win bagi kedua belah pihak Kalau si tukang lunas Bisa berubah menjadi tukang lunas Maka Anda selamat Pembawa omset terbesar Anda Sudah berubah menjadi malaikat penolong terbesar Anda Oke Nah, mari kita bahas tentang topik terakhir Bagaimana caranya mengusir pelanggan-pelanggan Yang lebih banyak bawa sakit kepala daripada kebahagiaan di dada Anda Pertama Kita buat dulu daftar Apa aja sih hal-hal yang bikin kesal Anda selama ini Apa aja sih hal-hal yang selama ini bikin Anda susah tidur gitu Kelakuan pelanggan itu apa aja Lalu hal-hal ini kita masukin ke tiga buah ember Oke Ember pertama namanya bisa ditoleransi Oke Ember kedua namanya mesti diatasi Ember yang ketiga namanya silahkan pergi Ember yang pertama ini biasanya mungkin sedikit mengusik ya Tapi mungkin tidak merugikan Anda Tidak merugikan pelanggan lain Untuk ember pertama yang bisa ditoleransi Yaudah kita biarkan lah kita toleransi gitu ya Misalnya nih contohnya apa Misalnya kadang-kadang ada pelanggan mungkin agak genit Mungkin dia main mata Atau ditanya nomor telepon Anda berapa gitu ya Anda bisa nolak halus lah ya Tapi mungkin kalau Anda merasa kok cocok ini ya Ya terserah lah Anda mau lanjutin juga gak apa-apa gitu ya Siapa tahu emang sama-sama perlu gitu ya Nah untuk ember kedua yang mesti diatasi ya Ini biasanya Merugikan Anda Atau mungkin merugikan pelanggan lain Dalam skala yang cukup kecil Atau bisa jadi dia tidak pengen merugikan Tapi dia gak sengaja merugikan Anda Misalnya Seperti di Papua tadi yang meludah pinang Atau misalnya di Disney Pelanggan yang tadi yang mohon maaf Dia muntah saat dia naik roller coaster Dia gak sengaja Dia gak pengen Tapi itu terjadi Nah ini bisa gak diatasi Bisa Misalnya dengan kasih rambu-rambu Dilarang meludah Atau misalnya pastikan Anda tidak kekenyangan Sebelum naik roller coaster Ya sampai apes-apesnya Ya sudah lah Kita siapin Kita timnya kita ngepel Kita bersih-bersih gitu ya Nah tapi kan ada juga orang yang ember ketiga Yang silahkan pergi Ini biasanya merugikan Anda Atau merugikan orang lain Atau mungkin dia melakukan tindakan yang melawan hukum Misalnya pelanggan Anda mencuri Atau dia berkelahi Menemukan keributan Itu jelas masuk ke ember ketiga Untuk pelanggan yang seperti ini Persilahkan dia berhadapan sama polisi Atau ya jadi pelanggan di tempat lain Gak apa-apa Nah mari kita belajar dulu dari Disney Dalam hal ini Bagaimana cara mengatasinya Pelajari dulu barang-barang di ember ketiga Yang silahkan pergi ini Lalu kita buatkan SOP Cara mengatasinya Oke Jadi setiap kali kejadian ini terjadi Tim Anda bisa langsung mengatasi Sesuai dengan SOP Yang sudah Anda buat sebelumnya Misalnya nih seperti di Disney Begitu ada pelanggan yang menyebar abu Yang sudah meninggal gitu ya Maka langsung karantina Atraksi tersebut Misalnya roller coaster Langsung di karantina Lalu petugas dengan pakaian Dan peralatan khusus Akan langsung datang Dan membersihkan dengan teliti Oke Nah terus apa yang kita lakukan Sama pelanggannya Ambil tiket masuknya Catat namanya Lalu antarkan dia keluar Dengan baik-baik Kalau perlu mungkin Anda boleh melarang Atau nge-ban dia dari bisnis Anda Selama setahun Misalnya gitu ya Atau Anda juga bisa memakai Jurus-jurus Ritz Carlton yang tadi Misalnya Kalau Anda tidak senang Anda bisa Silahkan Pak Kita antarkan ke hotel lain Boleh Kalau Anda misalnya mau memakai Jurus Alfamat Anda mau pakai panggil pengacara Ya boleh Tidak ada masalah gitu ya Karena memang dia melanggar hukum Nah Namun penting bagi kita Untuk membuat SOP ini terlebih dahulu Sehingga tim kita Merasa bahwa mereka didukung ketika sedang bertugas Dan kalau SOP ini sudah dibuat Dan dilatihkan berkali-kali 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 Sama karyawan kita Sebelum bencana ini terjadi Maka penanganannya pasti Bisa mulus Jadi sebenarnya Mengusir pelanggan itu Seperti ujin di sekolah gitu loh Akan jauh lebih gampang Kalau sudah ada rumusnya Ada SOPnya Dan sudah latihan Berkali-kali Terus menerus Oke Jadi jangan tunggu sampai Ember kedua Dan ember ketiga ini ada isinya Baru lalu Anda atasi gitu Terjadi masalah Baru Anda atasi Itu terlalu mahal Sedia payung sebelum hujan Sedia uang sebelum jajan Sedia parfum sebelum kencan Oke Sekian dulu dari saya Selamat sapu-sapu bersih Pelanggan di ember ketiga Kalau video ini tidak bermanfaat Jangan di like Jangan di forward Jangan nyalain bell Karena kalau Anda nyalain bell Nanti Anda langsung dapat Video dari saya Kalau misalnya saya munculkan video baru Langsung ketahuan Oke Saya Hendrik Ronald Salam dasar buat Anda Jangan lupa